Ular Piton dan langsung menangkap hidup-hidup. Sebelum dilepas liarkan kembali ke habitatnya, kelima ular Piton akan menjalani karantina terlebih dahulu selama beberapa hari. Pak Agus Ketan kami akan lepaskan di habitat sana. Berapa ekor yang diserahkan di BGSD? Di lima ekor. Ukurannya bervariasi. Ada yang dari 3,5, ada yang 4,5 meter. Yang paling besar? Yang paling besar 4,5 meter. Mengingat saat ini musim hujan, warga diembau untuk tetap berhati-hati beraktifitas di kawasan hutan dan daerah lembab. Dengraham Sidi melaporkan dari Kota Kendari.